Emang punya sawah berapa? Punya sapi berapa? Sok-sok anekat mau kuliah? Punya warisan apa dari orang tuanya? Itulah yang menjadi catatan perjalanan yang selalu ku ingat. Orang desa mana yang bisa sukses di kota besar? Nggak bisa dan nggak akan bisa sukses kalau nggak punya privilege. Itulah yang ku dengar dengan telingaku sendiri. Ketika mereka tahu kehidupan orang tuaku serba pas-pasan dan nggak punya koneksi orang dalam. Hanya seorang penjual jamu keliling dan bapakku sebagai kuli yang kerjanya random. Yang bisa mencangkul, gali sumur, semuanya dikerjain. Tapi apakah aku menyerah dengan ucapan tadi? Oh tentu tidak. Aku bersyukur karena lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Karena dari situ aku bisa belajar artinya berjuang untuk dapetin apa yang aku mau. Dan aku tidak pernah kesel dan kecewa dengan orang tuaku yang nggak punya koneksi orang dalam. Dari situ aku tahu bahwa dalam dunia kerja tingkatan privilege yang paling utama untuk aku lakukan. Aku bahagia terlahir dari orang tua yang suportif karena nggak semua anak bisa merasakan hal ini. Untuk kamu yang sedang di posisi direndahkan orang lain jangan pernah peduli dengan semua itu. Lakukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Mimpimu milik kamu. Dalam hidup orang lain hanya bisa ngomentarin pada hal yang ngejalanin kamu sendiri. Terima kasih telah menonton!